Intro Keberadaan pasukan Amerika Serikat di Timur Tengah terus mendapat penolakan dari militan lokal. Terbaru, perlawanan Islam di Irak menyerang pangkalan Amerika di Suriah menggunakan drone bujahidid. Inilah rekaman video yang dirilis media militer perlawanan Islam di Irak pada Sabtu 3 Februari 2024. Sebuah drone berwarna putih meluncur dari Irak menuju pangkalan Harap Al-Jir di Suriah. Militan Irak mengatakan serangan ini merupakan balasan atas agresi Amerika di Irak pada Jumat 2 Februari malam. Agresi tersebut dianggap sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan Irak karena menyebabkan puluhan orang tewas. Melalui serangan drone bujahidin, militan Irak ingin memberi pelajaran kepada Amerika bahwa setiap agresi pasti akan dibalas. Diketahui serangan yang diluncurkan Amerika pada Jumat malam tak hanya menargetkan Irak namun juga Suriah. Lebih dari 85 sasaran di kedua negara tersebut menjadi target pesawat pengepom Amerika. Washington berdali sasaran itu berkaitan dengan Kops Garda Revolusi Islam Irak. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.